Kampai Pi 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 bisa berkebun Jangan di lahan seperti ini Lahan sempit pun untuk budidaya jamur bisa Bisa kena, mau contohnya Lahan yang luas seperti ini kan udah jelas kan Lahan yang sempit mau? Apa? Di punggung bisa Tepanuk Iya jamur juga cuman tidak bermanfaat kan Iya Kamu harus jeli Bisa melihat seperti ini Ini adalah sumber makanan juga yang sehat Ini tanaman Kang Sekarang kita akan membahas semuanya tentang Jamuran Bisa dimakan Kang? Bisa Beneran ya Kan bayangan kita selama ini jamur paling kalau tidak direbus Ditumis Masih bentuk jamur Iya Ternyata pengolahan jamur itu beribu-ribu macam Neng Bisa sampai menyerupai daging Hah? Teksturnya, rasanya Masa? Tetapi jamur Sehat dan sangat sehat Berarti ini ada tempat makannya Kang? Baru mau pergi ngomong lagi, ngomong lagi Kita mau ke tempat makannya Oh iya iya Neng kan penasaran ya Ampun gue sebarang-marang dong Iya kan udah jalan-jalan Kita mau panggil orangnya Kita mau panggil Mana? Mas! Bah, coba tamat mas Kasian tadi di sana Kasian yang spesial apa mas? Ada sate, tongseng, goreng ketung merang Untuk minumnya summer breeze sama daun Pokoknya yang tadi mas bilangin contrengin terus minta ini ya mas ya Yang sate tawar pak Yang sate tawarnya dua, tambah ya Sama seribu tahun Jamur seribu tahun mana mas? Jamur seribu tahun Summer breeze ya? Iya sama lulis Saya mau itu Neng! Iya kan? Sekarang kita dapat satu kehormatan nih Langsung di sampingku ini adalah Orang yang berjasa Bertanggung jawab Bertanggung jawab Ada semuanya yang ada di sini Om Latijo Ratijo ya Ini tahun berapa Mulainya nih Terus idenya sampai terbersih dari Kan pasti dari nanam jamur dulu Atau dari rumah makannya dulu Ini dari nanam jamur dulu Oh berarti dari jamur Iya Jadi kalau pertanyaannya mengapa saya Mulai dari jamur Memang saya itu Serba 30 tahun Bekerja di bidang perjamuran Saya kepengen Ingin berkira swasta sendiri ya Akhirnya saya Mencoba menanam jamur Membina petani Kita ajarin menanam jamur Kemudian saya membuat bibitnya Kemudian Hasil produksi petani itu Kita tapung Kita jual ke Supermarket Mampun ke mall Nah ini dia om Cara memasak jamurnya ini Ini dari mana nih om? Ini memang kebetulan Kan saya dulu kan Mulai tahun 67 itu kan Mulai kerja di jamur Akhirnya menur-menur itu Tercipta itu memang Sejak tahun 67 Kita itu sudah biasa Memasak jamur Dari semua jamur ini kan Ini produksi sendiri ya om? Tanaman sendiri ya om? Ya ini kan Tanaman itu kan Kebanyakan yang dari Eropa Ini kan mestinya Ditanam di ketinggian 2000 Tapi bisa ditanam di sini Di kondisikan Suhunya dia itu 17 Menggunakan pengingin Sekarang masuk ke Ini Masterpiece Masa ini ada jamur? Ini adalah Ini adalah Menurut dan jamuran itu Bahannya dari jamur lingsi Lingsi jamur lingsi itu Biasanya kalau dulu di Jepang Itu yang boleh minum itu hanya Sangkaisar aja Karena Karena susah ini Maka itu orang itu Om jangan kasih tau Oh ini sejarahnya seperti itu ya? Saya coba ini om ya Iya Ini Apa dulu om Apa? Apa? Emang ada pahit-pahitnya sedikit? Iya ada pahit-pahit sedikit ya Ini dikasih jahe ya om ya? Ada jahenya Oh itu maksudnya kuning itu Ada anget-angetnya Ada jahenya Enak Kalau ini yang satu ini Ini jamur Ini dari Ini jendol biasa Ini dari jendol biasa Iya Ini dari jendol biasa Jamur kuping ini Hah? Hah? Jamur itu ya Ini jendolnya dari jendolnya Ini udah jamuran gitu Mas itu om Bukan Ini ada jamuran Ini ada jamur Ini inokinya Ada jamur Saya kat ya om ya Ini kan Ini sebanyak jamur ini Oh enoki Enoki Kalau ini 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 juga Ini juga Ini dari jamur kuping Ini ada Inokinya Sumbuh pendek Sumbuh pendek Ini loh Langsung turun darahnya Ya ampun Cepet loh om Siapnya bagus Yang ini yang lebih cantik nih om Ini Ini summer breeze Summer breeze Summer breeze Ini tapi juga ada jamurnya Enok Summer breeze Ini apa om? Ini tongseng ini Ini tongseng Ayam apa kambing om? Jamur juga Hah? Jamur juga Isinya jamur maksudnya? Iya Jamur juga Iya Dari jamur Dari jamur pun Ternyata tidak kalah Niklasnya Sake Sake Ini juga dari jamur Sake ayam Sake Ini juga jamur Baru mau bilang Sake ayam Coba ya Sakeš Sake ayam Sake ayam Tetap jamur ya Tetap Tetap Tapi dari rasa Karena jamur ini sebetulnya kan punya zat yang monoglutamat itu bahan bakunya penyidap rasa. Jadi tidak usah menggunakan penyidap rasa lagi, sudah gurih duluan dia. Jamur tiram. Ini martabak telur. Ini martabak telur kayaknya. Waduh, komput banget. Waduh, waduh. Coba ya om ya. Ini udah paka telurnya om. Tidak, paka. Ini yang ini menjipi. Oh ini. Tempe kemul. Oh ini jamur. Martabak jamur. Enak coba, dicipin. Enak kok. Ning, tiba-tiba tadi ada spesial kiriman khusus. Ini tadi apa om? Ini adalah tempe. Yang dibikin dari jamur. Tempe itu kan jamur. Iya. Jamurnya jamuran gitu. Istilahnya dari jamur, tapi dijamurin lagi? Iya, jadi tempe. Biangnya jamur. Kita coba. Oh, dibuka dulu. Bu. Loh, teksturnya mirip tempe ya? Iya. Tapi ini dari jamur. Memang. Ya kan? Makasih banyak om. Semua karya-karya om disini. Iya. Yang bikin orang bahagia semua. Iya. Juga, kak. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton video selanjutnya.